Pria di Janeponto, tega tusuk istrinya pakai badik. Belum diketahui persis apa motif penusukan, namun diduga lantaran korban menolak ajakan suaminya menjenguk sang mertua yang sedang sakit. Seorang pria di Janeponto, Sulawesi Selatan, tega menusuk istrinya dengan senjata tajam jenis badik. Pelaku menusuk tubuh sang istri di beberapa bagian tubuh hingga bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, namun karena lukanya terbilang parah, korban terpaksa dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai alat kesehatan lebih lengkap. Petugas Resma Pegasus Polres Janeponto yang melakukan penyelidikan sempat terkecoh dengan informasi keberadaan pelaku yang disebut bersembunyi di perkebunan tebu. Namun akhirnya petugas berhasil menemukannya di tempat pelaku bersembunyi. Pelaku setelah mengenai langsung melarikan diri sementara korban dibawa ke rumah sakit Lantau di Jampasewa, keupatan Janeponto kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidi Sudirawusodo, Makassar. Nah, kemudian tadi sekitar jam 14.00, pelaku telah diamankan oleh unit busir Polres Janeponto di kampung Bontoparang, desa Bontoparang, kecematan mengharap membawa ke Pakatan Takalar. Kemudian dibawa ke Polres Janeponto, diamankan, dan langsung ditahan di rutan Polres Janeponto. Belum diketahui persis motif penusukan, namun diduga lantaran korban menolak ajakan suaminya menjenguk sang mertua yang sedang sakit. Pelaku dengan barang bukti berupa badik langsung dibawa ke Mapolres Janeponto guna penyelidikan lebih lanjut dan dijerat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ivan Ahmad, Jineponto, Sulawesi Selatan